Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini Nah untuk bumbu utamanya disini saya hanya menggunakan bawang putih Saya gunakan sebanyak kurang lebih 3 siung ukuran besar ya Nah bawang putih ini kita boleh potong-potong dulu kecil-kecil seperti ini Kemudian saya tambahkan garam sekitar setengah sendok teh Jadi bumbunya cuma bawang putih dan juga garam untuk bumbu halusnya Nah ini kita ulek dulu bawang putihnya sampai bawang putihnya benar-benar halus ya Nah ini bawang putihnya sudah mulai halus Oke jika sudah halus seperti ini sudah cukup ya teman-teman Nah selanjutnya bawang putih ini kita geser dulu atau saya sisihkan Saya akan ambil satu ada besar kita boleh ambil baskom Kemudian disini saya menggunakan telur ayam ya teman-teman Nah ini kita pecahin aja Jadi untuk telur ayamnya ini ukurannya agak lumayan besar Saya gunakan sebanyak 2 butir kita gunakan putih dan kuningnya Kemudian disini saya tambahkan gula pasir Sebanyak kurang lebih 3-5 sendok bakan Tergantung kalau teman-teman senangnya agak manis bisa ditambahkan lebih banyak Nah selanjutnya saya juga menggunakan kaldu ayam Ini agar dia semakin gurih Nah untuk takarannya juga sesuaikan Kalau misalnya teman-teman mau gunakan satu bungkus bisa Nanti rasanya itu benar-benar berasa rasa gurihnya Tapi kalau misalnya nggak mau terlalu berasa bisa cukup gunakan setengah aja ya teman-teman Nah ini saya gunakan hampir satu bungkus Saya sisakan sedikit Nah ini kita kocok dulu sampai benar-benar gulanya ini larut Nah kalau untuk mendapatkan hasil yang benar-benar nanti dia tuh terasa manisnya Teman-teman bisa menggunakan 5 sendok makan gula ya Nanti akan saya tulis di bagian deskripsi Kemudian ini tadi bumbu halusnya yaitu bawang putih dan garam Kita masukkan Sebenarnya untuk bawang putih ini opsional ya teman-teman Kalau misalnya kamu nggak suka mencium aroma bawang atau kurang suka bawang putih bisa di skip Yang penting tadi kita menggunakan gula, kaldu dan juga sedikit garam Nah ini kita campurkan untuk bawang putihnya Kemudian kita kocok lagi sampai bawang putihnya ini larut ya bersama telur Jadi untuk bumbu utama dari kacang telur ini gampang banget teman-teman Bahannya mudah kemudian sangat gampang untuk kita bikin Nah ini saya kocok dulu agar tadi bawangnya itu merata tersebar di bagian telur yang udah kita kocok Nah ini gulanya juga udah larut ya Oke selanjutnya disini kita akan mulai memasukkan kacang tanah Nah disini untuk kacang tanah saya gunakan sebanyak 500 gram ya teman-teman Jadi takarannya kalau misalnya kita menggunakan 500 gram kacang tanah kita cukup menggunakan 2 butir telur Nanti tinggal dikelipatan kalau misalnya kita menggunakan 1 kilo kacang tanah Berarti teman-teman bisa menggunakan 4 butir telur Nah untuk ukuran telurnya nanti disesuaikan karena nanti kita akan menambahkan tepung Nah ini kita aduk rata dulu agar semua bagian kacangnya ini terkena dengan cairan telur Nah ini teman-teman bisa rasa kalau misalnya pingin rasanya itu gurih bisa tambahkan lagi sedikit masako ayam Atau kalau misalnya pingin benar-benar rasanya itu ada rasa manis banget bisa tambahkan lagi gula Nah sekarang saya menambahkan tepung Nah untuk tepung disini saya menggunakan tepung ketan putih ya teman-teman Jadi ini salah satu rahasianya kenapa kacang telur itu dia bisa renyah dan awet tahan lama Karena dia menggunakan tepung ketan putih Jadi bukan tepung terigu ataupun tepung beras Karena di luar sana tuh ada beberapa resep yang mereka tuh menggunakan tepung terigu dicampur tepung beras Itu nanti kalau misalnya udah dingin dia itu teksturnya agak lebih keras ya Jadi dia nggak crispy atau nggak garing Nah untuk takaran tepung ketan putihnya ini juga nanti disesuaikan dengan ukuran telur Ini tadi saya pertama-tama menambahkan sebanyak kurang lebih 9 sendok makan atau setara dengan 120 gram Tapi ini teman-teman bisa lihat ya jadi dia masih saling lengket dan telurnya masih basah Kemudian saya tambahkan lagi 2 sendok makan Nah jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan tekstur yang ingin didapatkan Kalau misalnya dia pingin benar-benar nanti tepungnya itu tebal bisa ditambahkan lebih banyak Nah ini kita aduk dulu Jadi nanti dia kalau misalnya banyak tepungnya itu dia akan saling lepas ya teman-teman Jadi dia tuh bagus bentuknya Cuma nanti disesuaikan juga dengan bumbunya tadi bawang putih, gula, garam, serta kaldu ayamnya Nah ini kalau dia semakin banyak tepung dia akan semakin ini ya bentuknya Jadi dia saling lepas nggak saling lengket Nah ini saya tambahkan lagi Jadi untuk total tepungnya disini saya menggunakan sebanyak kurang lebih 13 sendok makan Atau kalau kita timbang setara dengan 170 sampai 180 gram tepung ketan putih Nah ini kalau misalnya mau dia lebih nanti lebih banyak tepungnya bisa ditambahin lagi ya teman-teman Oke sekarang kita akan mulai proses memasak disini kita menggunakan minyak goreng Untuk minyak gorengnya ini kita gunakan kurang lebih sekitar 300 sampai 500 ml Kemudian biarkan dulu sampai minyaknya benar-benar panas Nah kalau minyaknya udah panas kita kecepilkan api kompornya ya teman-teman Baru selanjutnya langsung kita masukkan tadi kacang yang udah kita balur dengan tepung ketan putih Nah disini untuk kita proses memasaknya ini Jadi di awal ketika kita menghidupkan api kompor Untuk memanaskan minyak itu boleh pakai api besar Tapi ketika minyaknya udah mulai panas teman-teman kecilkan apinya ya Agar apa? Agar ketika kita memasukkan kacang telurnya Jadi tepungnya itu nggak langsung warna kuning Nah karena ini kita akan memasaknya benar-benar proses sampai matang kacangnya itu ya teman-teman Jadi kita gunakan api yang kecil banget Kemudian nanti baru kita aduk-aduk aja Nah untuk memasaknya juga disesuaikan dengan minyaknya Nah ini jadi tepungnya itu udah lengket di kacangnya baru kita masukkan Nah ini kita bisa masak kurang lebih sekitar 10-20 menit ya Nah tergantung dengan takaran minyak dan juga kacang yang kita masukkan Nah ini udah bisa kelihatan ya teksturnya teman-teman Jadi biasanya kita beli kacang telur ini di supermarket atau di minimarket harganya lumayan mahal teman-teman Kalau kita bikin sendiri ini murah meriah Kacang kita beli aja sekilo kemudian kita tambahkan 4 butir telur Terus kita tambahin lagi tepung ketan sekitar 30 sendok itu udah bisa jadi kacang telur yang enak Nah ini kita aduk-aduk terus Kalau misalnya dia udah mulai agak warnanya udah mulai berubah kita biarkan dulu Tetap gunakan api kecil agar dia gak cepat menguning atau nanti dia khawatirnya Di luarnya itu udah kuning kecoklatan tapi di bagian dalam kacangnya tuh masih mentah atau masih alut ya teman-teman Nah ini kita aduk-aduk terus Udah bisa kelihatan ya teksturnya udah cantik banget Ini udah seperti kacang telur yang biasa kita beli-beli di supermarket atau di toko-toko Nah ini warnanya udah mulai menguning Apinya tetap kita kecilkan dan harus terus kita bolak-balik agar dia matangnya merata Nah untuk 500 gram kacang kita bisa menggorengnya sebanyak 2 kali ya teman-teman Oke ini udah warnanya kecoklatan Ini menandakan kacangnya udah bener-bener matang sampai ke dalam Jadi juga jangan sampai hangus ya Nah ini kita angkat Nah untuk kacang telurnya ini untuk minyaknya teman-teman harus bener-bener tiriskan Nanti bisa menggunakan tisu sebagai alas bawahnya Jadi untuk membuat kacang telur yang enak teman-teman cukup sediakan 6 bahan Dan bahan-bahan itu mudah banget kita dapatkan di toko atau di warung dekat rumah Cara bikinnya juga sangat gampang kan Tinggal kita aduk aja dengan tepung beras ketan putih Nah ini ada perbedaannya ya teman-teman Kalau misalnya yang di atas tadi yang pertama menggoreng itu Tepungnya tuh lebih banyak menempel Nah ini kemudian yang ini nih dia agak sedikit tepungnya menempel Karena tadi udah terkena angin ya Tapi kalau misalnya mau dia tepungnya bener-bener banyak Teman-teman bisa tambahin lagi Ini dia kacang telur homemade Untuk rasa gurih dan manisnya nanti bisa disesuaikan dengan takaran atau selera masing-masing Buat teman-teman yang sudah menonton video ini terima kasih ya Dan jangan lupa mencoba resep kacang telur ini Salam dari saya Nada Raffika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!